Halo, di depan kalian sudah ada sebuah Chevy Stepside Pickup tahun 1955 Buatan dari Kinsmart dengan skala 1 banding 32 Yo, ini American Classic Truck Yap, gue suka banget mobil ini dari dulu Wah, ini gak tau kenapa ya Modelnya sih sebenernya jadul banget ya Tapi seneng aja ngeliatnya gitu Kayaknya tuh, kalau di Indonesia apa ya yang klasik gini Kijang Doyok Wah, ini setara nih sama Kijang Doyok Sama klasik ya kan Yang satu klasiknya Indonesia Jepang Yang satunya yang ini klasiknya Amerika Wih, warnanya biru Ada api-apinya Api-api ala hot rod gitu Yang sebenernya gue gak suka-suka amat ya Ada livery-livery begini Pengennya polosin aja gitu Ini apa? Gue stiker hitam aja ya Gak lah ya, biarin aja gini ya Original mainannya apa adanya Gue tuh pengen coba custom-custom Cuman takut jadi jelek Malah jadi mubazir mainannya sayang Sudah Oke, ini Udah lama ya gue beli ya 5 tahun lalu kayaknya Jadi ya kondisinya juga Seperti yang kalian selalu tau Gue selalu cerita kan Kalau gue nyimpennya tuh jelek-jelek banget Bener-bener Cuman ditaruh doang Gak dikasih Apa kek Apa kayak Apa namanya Silikajel gitu Atau disimpen di Box akrilik gitu Enggak, ini gue taruh aja Jadi ya Catnya mulai kusam Terusnya Bumpernya juga mulai jelek Mulai hitam-hitam Ya, begitu deh Cuman untuk Sekarang ini sih Gue mencoba menyimpannya dengan baik sih Jadi Beberapa udah gue beliin Box akrilik Karena tempatnya udah gak ada lagi kan ya Dusnya yang aslinya udah gak ada lagi Jadi Beberapa gue beliin Akrilik Terus gue kasih silikajel juga Semoga Bisa bertahan Dalam Berpuluh-puluh tahun ke depan Ya, ini kan koleksi gue Gue warisin ke anak gue juga kan pasti Gitu Ya, ini si Sevinya sendiri Untuk si Kinsmart Gak usah ditanya lah ya detailnya ya Kinsmart ya Detailnya Dibilang rapi Rapi Dibilang gak rapi juga Sedikit Gak rapi Tapi ya Cukup memuaskan lah Untuk Mainan harga segitu Bisa dilihat nih Kacanya nih Dibikinnya Melengkung juga ya Mantap juga sih Bikin castingan kacanya nih Sampai melengkung Semua belakangnya juga melengkung Sampai sedetil itu Biasanya kan kalau ada yang Mungkin mainan lain Ada yang cuman kotak gitu doang ya Ini dikasih besi Tapi gak sampai melengkung begini Mungkin Gue gak tau Ini juga Tampak depannya Wih Ini logonya udah mulai miring-miring ya Jadi dia punya logonya Logo Sifrolet klasik ya Warna merah Lampunya Sudah Mika Cuma seperti gue bilang nih Krom-kromannya mulai pudar ya Di grill-grillnya juga Bisa kalian lihat ya Terus disini Disampingnya ada tulisannya 3100 3100 3100 Sepertinya mesinnya ya 3100 cc ya Terus tampak belakangnya Ini udah di emboss ya Di emboss di diecastnya Sifrolet Ada lampunya Ada lampu remnya 2 Kalau mobil Amerika tuh Kebanyakan lampunya cuman satu ya Lampu Apa namanya Lampu rem doang Gak ada lampu sen yang orange Untuk yang dulu-dulu ya Jadi dia nanti kalau Lampu sennya nyala Nah lampu remnya ini Klip-klip Jadi dulu gue Keluarga gue pake mobil Opel Blazer gitu Yang Masih Opel ya Itu kan sebenernya General Motor punya juga ya Punyanya Amerika ya Jadi tuh Lampu remnya gitu Gabung sama lampu sen Jadi Kalau lagi nge-rem Terus lebih nge-sen Lampu remnya cuman Misalnya sen kanan gitu ya Lampu remnya yang nyala Cuman yang kiri Yang kanannya klip-klip Belok kanan Itu tuh kadang Kalau di Indonesia tuh Agak membingungkan ya Jadi kadang tuh Motor suka Marah-marah Kayaknya Bilangnya gue gak ngasih sen Padahal ya Sennya modelnya begitu Emang Model Amerika Yang cuman satu warna Gini doang Jadi kalau dia Nge-sen itu ya Lampu merah itu juga Klip-klip gitu Jadi ya Lampu rem ini Udah Mulai ditinggalkan sih Kayaknya ya Mobil-mobil Amerika yang sekarang Udah ada lampu sen yang lengkap Yang proper gitu Emang kadang Suka bingungin sih Jadi yang satu nge-rem Satu klip-klip Mungkin orang sini mikir Ini kotlet apa lampunya Padahal gue ngasih sen Ada gak sih yang pake Opel blazer juga Zaman dulu Dan merasa Lampu sennya itu Nyusain Menurut gue sih Begitu ya Tapi untungnya ya Sekarang udah dibikin Lebih proper ya Mobil-mobil Amerika Sekarang ya Ini kalo Secara interiornya juga Kalo Kinsmart tuh Udah ngasih Samping-sampingnya ini juga ya Door trimnya juga ya Kalo merknya Apa namanya tuh Apollo gitu kan Kosong doang tuh Gak ada Gak ada plastik Untuk door trimnya kayak gini nih Jadi cuman die cashnya doang Kalo si Kinsmart udah bagus sih Dia udah ngasih Door trim Terus juga Di dalemnya tuh Walaupun gak detail Tapi elemennya tuh ada tuh Kayak gas rem Koplingnya tuh selalu ada Walaupun ya Warna Warna bear Gini ya Gak dikasih Warna apa-apa Cuman Cukup detail Terus Ya inilah Mobil Amerika klasik Yang gue suka Mantep ya Tapak depannya tuh Biarpun klasik tuh Tapi Berwibawa gitu Mempesona gitu Apa ya Punya aura-aura Wihih Lucu aja gitu Kayak garang-garang Tapi lucu Gimana ya Susah dikatakan Dengan kata-kata deh Ada juga gak Yang Suka sama Mobil ini Karena gue emang Makin berumur Makin menyukai Mobil-mobil klasik Aduh Ya Sudahlah ya Jangan Ngomongin umur gue ya Lebih baik Kita sudahi aja Video ini Karena sudah mulai Kepanjangan Dan Ngobrol Ngalurnya dulu Gak jelas Terima kasih Untuk yang sudah menonton Jangan lupa Selalu Prokes Diperketat Selama Musim Omikron ini Selalu Jaga Kesehatan kalian ya Dan Have a good day Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax